Wow ini putih Mantep Wow ini lebih mewah sebelahnya, hampir full ya Oh full Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat pagi mas Selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik mas bro Alhamdulillah baik ya Ini udah seminggu kali ya Udah seminggu Mas bro aja sibuk? Iya saya lagi sibuk nih Banyak orderan ya Iya Alhamdulillah ya mas bro Alhamdulillah Mereka semua nih Mas bro seperti biasa kabarmu gimana nih? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Seperti biasa bagi yang belum tau Nama kiosk kita Zafina Beatshop ya Atau Markas Murai Sersan Joglo Markas Murai Sersan Joglo ya Untuk alamat ada di? Alamat ada di Jalan Joglo Raya Patokannya itu depan menara TVRI Atau sayur asem jotet mas bro Oke kemudian untuk Google Mapsnya apa namanya? Google Mapsnya itu ada Markas Murai Sersan Joglo Ada juga Zafina Beatshop ya? Zafina Beatshop ya? Betul Tiktik aja muncul petunjuk lokasi Betul banget mas bro Kemudian untuk Youtube nya apa nih mas? Untuk Youtube nya nih Kita Youtube nya itu Zafina Beatshop ya? Joglo, ini channel youtube nya ya, Zafina Befit MMS Joglo, jadi berapa subscriber nih, dikit lagi seribu mas bro, oh dikit lagi seribu ya, jadi kalau di lima ribu subscriber akan ada, oh akan ada giveaway pastinya, kemudian untuk buka dari jam berapa nih Kios ini, kita buka dari jam sembilan pagi, tutup jam sepuluh malem ya, Kemudian kalau untuk yang spesial di hari ini ada apa aja nih, oke, kita kasih kisih-kisihnya dikit nih mas bro, iyalah kayak ulangan mas bro, kayak ujian ya, kita lagi banjir beberapa split panda sih, wih split panda ya, ada yang split kremino, kremino gak jadi, tapi udah ngekrem sih, nanti kita lihat penampakan ya, kita janji jangan di skip dari awal sampai akhir ya, betul, kalau tukar tambah gimana, eh kirim-kirim bener belum? Kirim-kirim kita ke seluruh Indonesia insya Allah mas bro, siap, COD bayar tempat? COD bayar tempat, ususnya budetabek, budetabek aja ya, yang penting wongkos kirim ditanggung? Wongkos kirim ditanggung sama pembeli pastinya, tukar tambah gimana nih? Tukar tambah kita prioritasin burung-burung isian dulu yang udah gacor mas bro, yang penting mas Ran sudah gacor dan namanya cocok ya, betul, terima kasih info nya nih, siap Oke mas bro, oke mas bro, kita langsung ke burung yang pertama aja ya, oke burung yang pertama, murai medan ya, murai medan trotol betina, murai medan trotol betina nih, betul, pokok gede mas bro, trotolnya nih, ya lagi gede-gede nih mas bro Dari indukan apa nih? Ini medan kali medan nih mas bro, masih di medan kali medan ya? Medan kali medan, sudah pada mandiri, purtotal, mandiri, purtotal, kotorannya ya? Betul, untuk terahnya itu campur ya mas bro, oh terahnya campur apa-apa aja itu mas? Ada yang terah prestasi, ada yang ekor lumayan nih, kayak gini kan ekornya lumayan nih betina Prestasi lumayan campur aduk ya? Betul, nah sampai ke bawah-bawah mas bro, oke Maaf ya agak gelap nih, karena di luar ruangan nih Gak gelap ya? Ah, tuh gitu Berapa nih mas bro, untuk betina trotolan kayak gini nih? Betina trotol ini hasil ternakan medan kali medan ya, kita garansi non gembung pokoknya Itu harga normalnya kan di harga Rp. 400.000 Rp. 400.000 Sekarang kita kasih harga sama kayak kemarin aja, Rp. 320.000 mas bro Rp. 320.000 ya? Betul Stuck lumayan ya, jadi buat partai grosir bisa ya? Betul Kemudian betina pastol mana mas bro? Betina pastol seperti biasa nih mas bro Betina pastolnya nih Betina pastol di usia berapa mas bro? Ini dari sini ya? Iya Betina pastol di usia berapa nih? Ini usia 5-7 bulan Usia 5-7 bulan ya? Betul Kalau ini indukan gimana nih? Apakah indukan standar apa fighter apa? Ini masih di kelas campur sih mas bro ya? Hmm Betina seri F Betina seri F Memang kegugiannya apa betinanya nih? Ini kalau betina seri F ini buat nyetak anakan yang factor ya Factor, gaya mainnya enak Beda ya? Dari leher-leher juga beda kalau seri F mas bro Agak-agak tinggi dia Hmm Jadi untuk diambil karakternya ya Betul Betul Sari F Campur teman-teman nih Berapa harganya mas bro untuk yang betina pastolan? Betina pastolan kayak gini kita normalnya itu kan kemarin di harga Rp. 700.000 ya? Rp. 700.000 Sekarang kita kasih harga di Rp. 500.000 aja Rp. 500.000 aja ya? Rp. 500.000 mas bro Itu untuk ecer ya? Untuk ecer? Partai grocer nanti? Partai grocer nanti Jafri aja Kaling-kaling aja ya Oke Oke lanjut lagi kita akan review burung murai medan betina yang mana nih mas bro? Ini kita ke betina siapan mas bro Betina siapan ya? Ini stok kita betina siapan yang ekor-ekor lumayan dari trafrestasi Oh betina siapan dari trafrestasi ya? Iya betul Ini ringnya mas bro? Kenapa mas bro? Ada ringnya gak nih? Pakai ring semua Oh jadi indukannya bisa ditelusirin ya? Iya lah jelas Berarti tau dong nih dari ring tersebut indukannya gaya mainnya kayak gimana tau ya? Iya kita dari indukannya yang kita sebut ya Kan ada tuh yang pernah ada yang komen tuh di Youtube ya? Oh betul sekali Lah gimana sih bang? Emang udah keliatan gak ya Pak? Makanya kalau nonton kan disimak mas bro ya? Iya Ini yang kita sebut gaya indukannya Bukan gaya trotolannya Betul Iya yang anak-anak kayak gini lah ya? Iya Jadi indukannya itu gayanya gimana? Gayanya gimana? Biasanya anak Indukannya begitu anakannya? Insya Allah begitu Bukan begono ya? Bukan begono Oke Masa pohon apel berbuah anggur? Rame mas bro kalau di Indonesia? Iya sih Jadi viral ya Viral ya Ini ekor berapa rata-rata nih? Campur mas bro ada ekor 13 Ada ekor 12 13, 12 Iya ada yang 14 Rata-rata ekornya ya? Iya ekor-ekor klewer sih yang Ngeri nih mas bro Udah pada ngepur siapan di usia berapa nih? Ini usianya itu ada yang setat satu tahunan ya? Hmm Ada yang setat satu tahunan Ini untuk yang ready disini Ini yang harga 1,2 sampai 1,7 Maksudnya? Harganya Jadi beda-beda nih? Beda-beda Wah ulang lagi dah berarti dah Itu mas bro 1,2 yang mana nih? Nih dari sini dah nih Nih mas bro Iya buat temen-temen tahu nih Nah ini betina Cantik Tera prestasi bonus nompel Mas bro Mana nih? Bonus nompel di sebelah kiri Ada blorocknya ya? Ada blorocknya sebelah kiri Ini 1,2 juta 1,2 juta Terus Nah Jadi ini sama kali ya? Maaf ya temen-temen ya Ini Ini Beda nih Ini ekor klewer nih Ini ekor klewer Dari ring Sang Prabu BF ya Sang Prabu BF Sang Prabu BF Prabu Induka ini ada nggak videonya? Ada Kita kasih contoh nih Boleh Ini dari indukan ekor 28 x 17 ya Induknya Indukan ekor 28 x? 28 x 17 Oke Visualnya ada bukan katanya mas bro Bukan katanya ya Aduh Berapa nih? Ini yang tadi saya bilang Ini harganya 1,7 1,7 dari indukan ekor 28 28? Bahaya ya Bahaya kak Jadi kita pengen kasih ke temen-temen yang mau ternak Yang anakannya bisa kita boyong nantinya nih mas bro Oke jadi disini Misalnya dibeli perempuannya nih Betul Temen-temen mau dijodohin nanti anakannya Susah dijualnya sama yang ternakin Bisa dijual ke disini ya Bisa kita tampungin disini Bisa ditampung ya Insya Allah Oke 1,5 1,5 Ini yang harga 1.500.000 ya Betul Mana lagi? Ini ekor 13 sih mas bro Ini ekor 13 1.500.000 Betul Ini sebelahnya juga sama 1.500.000 Nah Yang sebelahnya juga sama Cuman Dia ini Slap ya Ada slapnya? Ada slapnya Ekornya emang ekor-ekor 11 cm Tapi ada slapnya Oke Gitu Jadi Kenapa nih betinamu? Kok harganya agak mahal nih mas bro? Lah iya Karena indukannya jelas apa gimana? Indukannya jelas yang pertama Mas bro inget gak Yang si ala liputan kita minggu kemarin ya? Yang ekor 3.500? Yang saya jual betina siapan Kan cuma di harga 650.000 dong Udah kosong semua diboyong Oh udah abis tinggal yang harga sultan doang ya? Betul Ini sebenernya disini Hargan betina siapan yang harga 600.000 nih? Iya ada lagi 2 kandang lagi kalau Nanti kalau ada yang mau mesen juga bisa ya? Iya Jadi kita emang kemarin Sebelum mas bro liput Itu orang serang kan lepon ya? Mas saya mau dong Ada berapa yang harga standar? 600 ya? Oh 6,5 apa 6? Lupa dah saya Pokoknya segitulah ya Entara 6,6,5 lah Udah Ada berapa? Saya punya 8 Udah 8-8nya saya ambil 8-8nya mau tapan tuh dia? Buat ternak mas bro Oh jadi disini Jadi dia nanti mau bertahap Jadi yang mau ternak yang standar dulu Nanti baru yang agak Di atasnya Up-nya Jadi teman-teman yang mau ternak Disiapin betinanya Bisa di sini ya? Betul Beli banyak Dapet harga grosir ya? Dapet harga grosir Walaupun buat ternak Bukan buat jualan ya? Bukan buat ternak Buat ternak juga kita kasih harga grosir Oke seperti itu ya? Ini dia juga minta 15 ekor lagi sih mas bro Oh jadi bisa ya? Bisa Mau warna bisa semua ya? Bisa Oke lanjutnya nih Kita akan review Ngurai Medan Betina Trotol ya? Betina Trotol Ini yang selap Mas itu selap apa tuh mas? Saya pakai selap putih mas bro Ini dari indukan Belorok kali belorok Ini anaknya betina Selap putih Belorok kali berorok Belorok kali berorok Selap Di unboxing gak nih? Boleh dong Semua harus wajib kita unboxing mas bro Oke coba Unboxing ya? Tandangnya kecil ya? Tangannya gede banget Betina Eh betina selap ya? Dari indukan belorok Betina selap Kali belorok Dari indukan belorok kali belorok Mana selapnya nih? Wah iya selap putih no Tuh tahan-tahan Tuh ini selap putih temen-temen nih Kiri kanan Wah saya ingat mas bro Jujur aja ya Jadi di pusat itu ada betina belorok Yang apa ya? Reject harga 2,5 Harga 2,5 Kayak gini modelnya nih Ini yang lebih jelas lagi Kayak gini modelnya nih 2,5 Reject kurus Dijual 2,5 nih Belorok kayak gini nih Indukannya Ekstrim kali ekstrim Pas udah gede nya kayak gimana ya? Kayak panda mas bro Oh iya Itu iya Nih Kalau ini gemuk ya? Tuh kalau ini Dari Gemuk ya? Kaki-kaki Mata kiri kanannya juga Kamang Ini karena usianya masih bocah Kukui juga bagus Bagus ya? Ekor juga masih dorong Oke Usia berapa nih? Masih kecil banget kayaknya Ini 2 bulan kurang nih mas Harganya cukup? Harganya cukup 700 ribu rupiah Cuman 700 ribu rupiah ya? Uih Mantul nih Oke Nah ini Labelnya Betina split panda Betul mas bro Oke Betina split panda Oh ada juga berarti ya? Ada Ada Ini Aduh bersih banget ya mas bro Paruhnya itu Ampun Kan masih ada yang bingung mas bro Betul Dan mungkin masih ada yang Mungkin Entah kelihatan Ini panda sama Blorock extreme sama Apakah beda mas bro? Oh beda dong Beda ya? Beda Beda mas bro Panda Mure panda dan blorock extreme beda ya? Beda Kalau blorock itu kan identik dengan notol-notol ya? Notol-notol Putihnya Kalau panda itu ngeblok biasanya Ngeblok putih ya? Oke Jadi blorock extreme sama panda beda ya? Ini yang dari split panda ya mas bro? Ini split panda ya? Iya Oke Yang mau lihat indukannya langsung aja WA ya? Betul Sama nih harganya? Sama 1,7 aja mas bro Tuh Normalnya berapa nih? Normal di harga 2 juta 500 Split panda 2,5 Promo jadi 1 juta 1 juta 700 ribu 700 ribu ya? Betul Lanjut lagi mas bro Lanjut lagi Kita akan review borong murai medan yang Split albino Yoke Split albino? Albino kali panda mas bro Ada blorocknya disebut albino? Ada blorocknya disebut albino Bener gak nih? Ini split albino kali panda Oh ternyata bener gak split albino? Betul Bukan asal ngomong? Bukan Cek dulu penampakannya mas bro Saya pengen bercanda ya ternyata asli ya Waduh gak salah sebut ternyata asli ya Halo loh Wah ini mah yang kayak di video saya Ini kayaknya ketumpahan cat kayaknya mas bro ya Iya Ini ya betinanya yang split Split albino kali panda Waduh faktornya Tapi udah putih ya sayapnya mas bro Udah kiri ke kanan Wah ini nih keren mas bro Factor juga dia Jarang ada nih mas bro Jarang ada mas bro Tuh Tuh sebelahnya juga Factor mas bro Factor dong Warna factor Iya jadi kita berinovasi untuk Nyitain burung-burung warna Tapi factor Jadi Jadi dilihat keindahan warnanya enak Sama suaranya juga enak Emang nih kanan cupang mas bro Bisa dipandang doang mas bro Betul Kan ini burung mas bro Iya Bukan dilihat warnanya ya Kalau burung identik didengar Didengar sama dilihat mas bro Didengar suaranya mas bro Dengar suaranya nyanyinya Iya Kalau misalnya warnanya doang Ganti aja kanan cupang mas bro Betul Tuh Jadi Inovasi Gitu ya Iya Yang digantarkan bukan lagi murah yang biasa Tapi yang warna ya Pengennya sih gitu mas bro Cita-cita boleh dong Boleh mas bro Habis ini kita unboxing ya Unboxing lah ya Tuh ini kita unboxing aja langsung ya Unboxing ya Trotolannya nih Ini mata Ketegangan kiri Kanan kirinya aman ya Udah mau mulai mutasi juga Bagus ya Bagus Kuku Lengkap Kaki-kaki Aman Kukul Kaya lontong Nah ini yang spesialnya nih mas bro Dilebarin mas bro Oh ini Putih Putih Sumiran kan nih Kayaknya pake Baiklin nih Pake baiklin jadi lontong ya Betul Tulang-tulangnya putih mas bro ya Sampai ke tulang Sampai ke tulang Kita lihat dulu nih Dijung dikit Tulangnya putih ya Tuh Jelas ya Tulang atas putih semua Sebelah lagi Mantul mas bro Wah ini lebih mewah sebelahnya Hampir full ya Oh full Bahaya nih Putih mas bro Split panda kali Albino Albino Indukan real ya Indukannya real Bisa dipertanggung jawabannya ya Keren mas bro Keren ya Tuh Nah Ini juga ekornya patah sebenernya Ekor jagonya mas bro Ekor patah Ini indukannya Indukan ekor-ekor 19 sebenernya Cuman patah Ini patah ya Ini yang split betina Split panda kali Albino mas bro Betul Normalnya berapa mas bro Normalnya di harga 10 juta mas bro 10 juta 10 juta Aduh Promo jadi berapa Kita kasih diskon 50% 50% 50% Dari harga pasaran Dari harga pasaran Dan ini real indukannya jelas ya Ini real indukannya jelas Yang mau ternak silahkan Oke Berapa mas bro Aduh Kalau harga normal kan di 10 jutaan ya Nah Ini kita kasih di harga 5 jutaan Kemahalan gak mas bro Kalau dari split panda albinos ya Gak mahal mas bro Gak mahal ya Kita kurangi lagi 1 juta Jadi 4 juta rupiah aja 4 juta rupiah Oke Wajib subscribe yang tadi ya Wajib subscribe dulu ya Oke Siap Oke berikutnya kita akan review burung Burung murai batu yang notanya itu prediksi jantan Notanya prediksi jantan ya Betul Ini dari indukan apa nih prediksi jantan Ini Medan Kalimedan Masih di Medan Kalimedan ya Betul Nah itu kayaknya masih unyu-unyu Usia berapa mas bro Masih unyu-unyu Belum kebawah ya Udah ngepur belum? Oh udah ngepur mas bro Tuh kotorannya tuh ya Prediksi jantan Nah kayak gini nih mas bro Indukan campur Nah ini faktor juga nih mas bro Warnanya juga udah keluar Pake ring juga ya Pake ring juga Ternakan juga Jelas juga yang dikannya nih Sama abis ini kebawah Sampai bawah-bawah nih Sampai bawah-bawah Ini stoknya melimpa ruang ya Biarin kita kerjain kabar kicau Biar jongkok diri-jongkok diri Biar kurus Biar kurus ya Wah biar kurus mas Saya dikerjain teman-teman nih Saya dikerjain barungan nih Pokoknya saya kalau mau ke Purbalingga Itu durian montong yang di pohon Wajib turun Salah Eh durian bawor Betul Wajib turun nih Saya perubah lingga ya Oh udah saya atas namakan Mas bro Iya 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 Oh udah Saya baru nih Oh iya saya dikerjain ini Waduh Tuh stoknya nih Bagi teman-teman yang mau ngisi kios ya mas bro Ya yang mau ngisi kios silahkan mas bro Bagi yang mau ngisi kios Mau beli minimal berapa sih kalau grosir ya Kalau grosir kita itu minimal 5 5 udah harga beda ya Iya 5 udah harga beda Berapa ecer nih prediksi jantan Prediksi jantan ini Biasanya kemarin kita dari 550 Turun lagi ke 4,5 Sekarang kita promen di harga 400 ribu rupiah 400 ribu berarti kalau grosir 5 Lebih murah banget Oh iya dong Weh aja ya Pastinya weh aja Lanjut lagi mas bro Lanjut lagi Kita akan review borong murah imedan Trotol Trotol jantan Yang udah usia-usia 2 bulan setengah ya 2 bulan setengah 2 bulan setengah 3 bulan ya Oke Yang harga minimalis Harga minimalis ya Dan ini trotol jantannya seperti biasa nih Wajib saya ulang-ulang terus ya Betul Seperti biasa teman-teman Ada yang beli di kios Kios Z lah ya Di daerah rumah sana Itu beli trotol jantan 1,7 Jadi betina Pas-pas solnya Di komplain Tak ada respon Disini gimana mas Ada garansi gak Garansi dong Garansi ya Jadi garansi selama Selama 3 bulan mas bro 3 bulan aja Kemarin juga Habis ada kejadian juga Ada temannya si Mamat Mat Disini mas Oh kenapa nih temannya Mamat nih Nah Ini kemarin temannya dia nih mas bro Coba coba Di ini mas bro Nah Kamu dulu Ini temannya dia kemarin Yang orang Ngampung Baru ya Orang Ngampung Baru Langganan kita di kios yang lama Di kios lama Udah sering beli burung sama kita Sebelum kenal kita Dia beli burung sama orang nih Oh sebelum Beli burung sama orang Murai Murai Ring apa? APBN Ring APBN Terus? Tegal APBN-nya tegal APBN-nya labelnya tegal Labelnya tegal ya Nah Itu dia piara udah 6 bulan mas bro 6 bulan? Udah pastel Harusnya sih sudah pasti Pastel Betul Dia beli harga 2 juta berapa? 2 juta 500 2,5 2,5 Terus? Udah dibawa Dibawa ke kios kita kan mas bro ya Sama si Momon ya Momon tolong cekin dong Ini burung gue Yang dari Bukan dari lu sih Di tempat lain gitu Gini-gini-gini Udah bawa aja banget Sampai sini pas dicek Ternyata Betina bang Kasian dah 2,5 jadinya betina Wah berarti APBN abel-abel itu ya Nomor teleponnya bisa diubungi Nomor teleponnya bisa diubungi Udah 2,5 Di sini 1 juta dapet jantan ya Betul Spesial Berarti Harga lama itu ya Harga lama Harga 6 bulan yang lalu Dan kita kasih notes dulu Berarti itu APBN abel-abel ya Betul Jadi gak Gak semua APBN itu Seperti itu ya Seperti itu Tapi kebanyakan Oknum-oknumnya sih yang jahat mas bro Jadi Ingat ya APBN abel-abel itu ya Bukan APBN yang resmi ya Betul Oke Seperti itu ya Siap Nih Eh gimana tadi 3 bulan gak jadi jantan Kita Komunikasi masih lanjut terus ya Jadi tetap mas bro Walaupun Ini udah ke teman jantan Tetap kasih garis di jantan Jadi kalau dia ragu 2 minggu dia pihak ragu Tinggal di Kiri video ke kita kan Nanti kita cek Kalau kita juga ragu Tolong bawa ke kiosk om Gitu aja Oke jadi aman ya Untuk pembeli penonton Tuh Ini Mureh Medan Siri-siri mas bro Rotol jantan nih Rotol jantan Indukan apa nih Medan Gali Medan Medan Gali Medan Di Tangkaran ya Tangkaran Bukan impor Bukan impor Ya Mureh Medan Tangkaran Kalau impor Biasa di bulan Agustus Baru panen ya Ini juga atas Ini juga Nah ini yang lumayan panjang nih Rekor-rekor 17 sih Abis mandi ya Abis mandi Ini Rekor 18an kayaknya Berapa nih mas bro Dari 1 juta tuh Ini Kita kan dari harga 1,3 ya mas bro Oh 1,3 Ini promonya jadi harga Jadi promonya jadi harga 999 ribu rupiah 999 ribu aja ya Mas son Oh iya mas bro Tadi kita ngomongin APBNBNR nih Kejadian yang minggu kemarin Yang saya jual tuh Akhirnya laku kan tuh Yang saya beli dapet tuker tambah APBNBNR laku juga Nah ada lagi kemarin yang Memang dapet tuker tambah Ring APBNBNR juga APBNBNR Nih kita unboxing aja burungnya nih mas bro Ini burungnya nih Ini burungnya udah mau mutasi juga sih ya Ini burungnya Ringnya APBNR Ring APBNR tuh Ada sertifikat nih nih Ini double sertifikat Double sertifikat ya Double sertifikat Tuh Ini matanya kiri kanan Matanya kanan kiri Bagus ya Bodinya gemuk Oke ya Demukian Oke Pola ekor medan apa pelangka Insya Allah medan Berapa nih untuk APBNR disini nih Ini kita hasil tuker tambah ya mas bro Hasil tuker tambah Ini bukan kita jual Lagi ikut harga pasaran Ini kita kasih harga Di 850 ribu Jantan mas bro Coba liat penggungnya mas bro Liat penggungnya mas bro Ya oh Tuh ini sih udah pasti jantan ya Udah pasti jantan Tuh Salah juga berangguar metalnya Salahnya ya Oke 800 850 ribu Ring APBNR double sertifikat Mantul Ini bapaknya mau gak nih Pak Jantan 850 ribu mau gak pak APBNR APBNR nih pak Boleh tukerang Saya gak tau terakhnya apaan Iya cuman terakhnya gak jelas ya Bukan gak jelas sih Saya gak tau intinya Gak tau ya Oke Oke Ini murai apa mas bro Ini murai Trafresasi juga ya Wuh ini apaan lagi mas bro Itu yang kemarin split golden Betinanya mati yang baru dikirim mas bro Marah-marah nih jadinya nih Iya gak ada betinanya Yang kanan dari Tera apa nih yang kanan Ini dari Prilly JR Yang kanan dari Tera Prilly JR Yang kiri split golden ya Iya Golden sama Golden sama Dari indukan golden sama Beritanya dia Nah ini sebelahnya yang ring saya Nah nanti-nanti aja ini di sini Wuh Yang kanan ini dari Tera Prilly ya Betul Ngamuk nih di per 2 Berapa nih yang kanan Eh yang kanan Gaya main gimana Ini gaya mainnya nagen nih mas bro Nagen ya berapa ya kanan Nagen macul-macul ya Ini harga normal bisa dilihat dari harga 1,8 1,8 promo jadi Promo jadi 6 juta 1 juta 600 Kalau yang split golden Split golden karena pertinanya mati 4 juta 200 ribu ya Bahaya ya Factor ya Factor juga mas bro Ada burung murai medan Trotol jantan nih Ini dari indukan apa mas bro Ini dari Ini ring kadus SF Tera prestasi Tera prestasi Di tingkat apa nih Rekor-rekor 17 8 plus ini ya Rekor standar ya Gaya main gimana nih Ini gaya Hidukannya maksudnya Kita jelasin lagi Ini gaya penindukannya Hidukannya gaya mainnya Ada nagennya mas bro Hidukannya gaya mainnya Sujudnya ya Sujud nagen nih Berapa harganya nih Ini harganya 1,7 Hargan normalnya 1,7 promo jadi 1 juta 500 ribu rupiah Wah ini Ganteng ini Ini lumayan ya Ini murai medan Trotol jantan dari ring apa nih Ini dari ring Bismillah BF 396 Oh BSBF ringnya Nomor 396 ya Ustulah Ganteng Ganteng Usbahaya nih Gaya main gimana Indukannya nih Nagen nih kalau dia mas bro Indukan gaya main nagen ya Brak Dari ekor berapa Indukannya nih Ini ekor-ekor 18-an ya 18-19 kayaknya itu Tera prestasi di tingkat LATB LATB prestasi Berapa nih Dari 1,7 1,7 promo jadi 1,5 1,7 500 ya Ini ada bro Murai Medan Trotol jantan dari Indukan apa nih Ini Indukan seri F4 ya Oh ini Trotolan dari seri F4 Indukannya ya Yang main gimana nih Berapa nih mas bro Ini agak gelap ya Ketitupan gedung ya Gedung bertingkat tuh Wow Berapa nih mas bro Normalnya nih Normal di harga 2 juta Normal 2 juta Promo jadi Semuanya jadi Harganya 1,8 Rp 1,8 Seri F4 Body big Oh ya Lanjut lagi nih Agak burung Murai Medan Trotol Ngeri mas bro Murai Medan Trotol jantan ya Ring BWBF Murai Medan Ini Indukan prestasi Ditingkat apa Indukannya Ini Latber Latprese Indukannya Gaya mainnya gimana nih Indukannya Gaya main Agak nikmat Berapa nih Ini harga nama 1,7 1,7 Promo jadi 1,5 1,5 Tuh ini ada burung Murai Medan Trotol jantan ya Ini dari Indukan apa nih Ini dari Indukan prestasi Ringnya masih Ring BSBF Ring BSBF Apa nih Gak jelas ya Oke Udah mulai jelas nih Oke jelas ya Gaya main gimana Indukannya nih Ini gaya mainnya Kumpul kiri kanan Mojok sih ya Ini burung-burung Yang ditokal Kumpulnya Mojok Mojok Yang di Lawos Indukannya sih Gitu dari mainnya Berapa nih Ini harga normalnya 1,8 Promo jadi Promo jadi 1,6 Rp5 Rp5 Rp6 Rp6 Rp5 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 Lagi memutasi Jadi agak Peri Peri ya Peri ya Nah ini Ada burung-burung Medan Trotol Jantan ya Dari indukan Apa nih Meniring Di senyala BF 392 Nomornya Senyala BF 392 Hitam Semuh hitam Gaya main gimana nih Nah ini Di pekal burung-burung Yang Apa ya Dikategorikan Sedang ya Mas Tidak Terlalu besar Ini gaya mainnya Macul sujuk Ideal ya Ada sujuk Gaya main Sujuk-sujuk nih Berapa nih Ini Untuk harga ya Harga normalnya Di 1,8 Romanya masih sama Diman Gengit banget ya Mandi 1650 ya Berarti Kalau mandi Burung sehat Ini burung-burung Medan Trotol Jantan Ini burung-burung Ini burung-burung Masuk Big Bodi gede Dari indukan apa nih Dari indukan si Narmas Oh ini indukan si Narmas ya Ring BSB Burung-burung Burung-burung Terun Nah Ini kan Ditingkat prestasi Gaya main Gimana nih Ini gaya mainnya Ini nantun ya Tipe Kalau Burung-burung Berapa nih Berapa nih Burung-burung Jadi 1,8 1,8 Ya Gede Oke Lanjutnya Mas Bro Ini ada burung-burung Medan Trotol Jantan Berapa Berapa Bro Ini Rok 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Berapa nih Ini ada burung-burung Medan Trotol Jantan Ya Ekor 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 panjang banget Mas Bro Dari tra ekor 28 Mas Bro Bukan nih Tapi kalau disebut Tra ekor 28 Bisa Bisa aja Karena mulut Gak ada yang batasin ya Ini dari tra ekor 22 Tapi tra ekor 22 Panjang banget Mas Bro Ini dari ring santos BF Gaya main gimana nih Nagen Nagen Ikutkannya tuh Ekor 22 Kali 16 Ini harga normalnya Di 1.800.000 1,8 Promo jadi Kalau yang ini kita promuin Jadi 1.700.000 1,7 Nah ini nih Ada adeknya Zombie Ini cuman zombie yang 002 Zombie 002 Teman-teman nih Kalau yang sangat Factor itu Yang zombie Yang zombie Kalau ini yang zombie Ini 002 Nih indukannya nih Ini Ini Pongkal Kura yang Temperamen Temperamen ya Ini gaya main gimana Mas Bro Gaya main Macul-macul Ada sujud Macul-macul Ada sujud Badannya udah Bepepep Badannya Gede Ini Baru 2 bulan Baru 2 bulan Kayak gini Ada kayak Ayam kate ya Jadi dulu ada zombie Kalau ini Yang indukan zombie Yang nomor 2 nya Nih Saya gini Poligami Berapa nih Mas Bro Untuk yang dari Trazombie 002 Ini kan harga normalnya Semarin Di harga 4.5.000 Yang kita jual Ini kita promain lagi Ini harga 3.000.000 Gaya main Gimana tadi Gaya main Ada macul sudut Macul sudut ya Ceper ya Ngeri Mas Bro 3.000.000 Ini yang dinamakan Masih trotol Udah gaya-gaya Sujud Ngeri ya Ini lanjut lagi Ada borumurnya apa nih Mas Bro Dari traprestasi Dari traprestasi ya Traprestasi Apa namanya nih Gak ada kena Ini dari Gibran BF Ring ya Oh Ring Gibran BF ya Anaknya Pak Jokowi Hah Anaknya Pak Jokowi Oh iya Anaknya Pak Jokowi Betul Yang katanya Mau masuk Parcol juga ya Betul Kira-kira Mas Bro Hah Kira-kira Si Kaisang Yang mau jadi Gibran jadi apa Mas Bro Gak tau juga tuh Mas Bro Jadi walimurit kali ya Bisa jadi Bercanda ya Pak Jokowi Bercanda Pak Jokowi Ntar jangan ngirim Tukang sama Bawahat ya Kalian mau dikirimin sepeda Boleh ya Biar Mas Bro kurus Hahaha Mas Jokowi ya Ini yang dari Gibran BF Gibran BF Gimana gaya mainnya Motor ya Ini Hidukannya ya Bicara hidukannya Gaya mainnya gimana Ini burung Tipekal yang Apa ya Hampir sempurna ya Untuk posturnya Mas Bro ya Panjang-panjangnya Gede-gedenya Ini burung Gaya mainnya Tipekal pekerja Yang macul-macul Mas Bro Macul-macul ya Berapa nih Mas Bro Ini harga normal Di 2 juta nih Mas Bro 2 juta Betul Rama jadi 1,8 aja 1,8 Betul Ini ada burung Murai Medan Berikutnya nih Ini Murai Medan berikutnya Diindukan Siapa nih Ini di Terahnya Pedro Mas Bro Oh Terah Pedro Terah Pedro Ntar Dungguin dia duduk dulu Terah Pedro ya Tuh Gimana gaya mainnya Si Indukan Pedro Dia gaya mainnya Nyengkelak ya Jadi dia macul Ada Model nagen Tapi Dangak-dangak Membuang isian juga nih Mas Jadi dangak Macul-macul ya Yang gaya nungging ada Mas Bro Gaya nungging ada Bentar Berapa Mas Bro Ini dari PedroJR ya Harga normal di 2 juta Promo jadi Jadi promo jadi 1,8 1,8 Betul Wah ini Factor ya Murai Apaan Mas Bro Dari indukan prestasi ini Ini dari indukan warna Sebenernya Mas Bro Warna kok bisa Factor Mas Bro Ya karena Splitnya itu kemarin Sempat Dibuat main ke lapangan juga Baru akhirnya Diterenak Jadi ini inovasi baru Yang dimaksud tadi ya Betul Ini Arusnya ini satu jodoh sih Mas Bro Satu jodoh Cuma kemarin Betinanya Inanilahi Mas Bro Oh betinanya Inanilahi Betul Jadi ini marah-marah dia ya Ditinggalin betinanya nih Factor Mas Bro Factor ya Ini kemungkinan Akan jadi Inovasi di masa mendatang ya Jadi digantangan Bukan murai yang standar aja Mas berwarna aja Betul Jadi ada yang warna-warna Golden Panda Ikut digantang Jadi kelihatannya warna-warni Berapa Mas Bro Nah ini Karena betinanya mati Dari indukan Ya dari indukan Split Golden ya Tadi harganya sudah kita sebutin Cukup di harga 4.200.000 aja Free of here Sepulau Jawa Nah Ini ada burung murai Medan Terotolan Terotolan Mas Bro Jantan ya Jantan Dari indukan Blorock itu Mas Bro Oh patahkan ada Blorock itu ya Oh iya dong Tuh di kamera jelasnya Di dekat paru kiri Ada Blorock ini Ada Blorock ini Apa nih kayaknya Indukannya nih Namanya nih Oh gak ada ya Gak ada Ini dari ring Bismillah juga Jadi ini ring Bismillah BF ya Berapa nih Harga normalnya nih Harga normalnya Di 2.500.000 sih Mas Bro 2.500.000 Betul Gaya main gimana Indukannya nih Tau gak Gaya mainnya Dia Ada agak nagen ya Burungnya ya Nagen ya Ini jadi 2.000.000 aja Mas Bro Blorock ya Visualnya udah ada ya Blorock ya Ini lagi Mas Bro Ini lagi ekor panjang Mas Bro Nah ini nih Yang baru dari tricor 28 cm nih Gak gampang Mas Bro Bukan ya Panjang banget Mas Bro Panjang loh Ekor berapa nih Di trotelannya saat ini Sekitar 12 cm ya Panjang ya Tuh Udah dihitung Udah dihitung Udah diukur ya Panjang Mas Bro Ini kan ekor berapa ya Emang ini 24 cm 24 cm ya Gede banget lagi nih Ini kencana GR dari Oh kencana GR Gaya main gimana kencana GR Berapa nih Ini harganya Hargan normal di 3 juta Oke kita promo jadi Kita bisa bisik aja harganya Oh ya aja Enggak Saya kasih promo tapi jangan kasih tau yang lain Lopen Isam aja Mas Bro Mane bisa Mas Bro Wah ini Lagi error kayaknya ini Betang-betang udah punya markas baru nih Jangan disebut Jangan disebut Ntar perdana kabar kecil Ini harga normal kan di 3 juta Ini saya kasih tau Mas Bro aja tapi jangan bilang-bilang Jangan bilang-bilang Jangan bilang-bilang Sampai-sampai ya Promonya saya kasih murah Gimana tuh Harga berapa Berapa ini enaknya 1 jutaan aja Bisa 1 juta 1 juta 720 ribu 1 juta 720 ribu Jangan bilang-bilang ya Jangan bilang-bilang Mas Bro Ini bisa dibilang ekor 28 ya Indukannya ya Terakhnya ya Bisa gila ya Ini yang Tuh Ini yang harga 1 juta 720 ribu 20 ribu Ekornya trotolnya saat ini di posisi Bentar-bentar Berapa senti Ini dari pangkalnya Eh diem Diem sayang Ini dari pangkalnya 13,5 13,5 ya Oh berarti Trotol di ekor 13,5 Kalau dari bukungnya itu hampir 14 Berarti Mas Bro Ini dari pangkal ekornya 13,5 13,5 ya Panjang banget ya Panjang Lihat matanya Sekalian kita cek fisik ya Ini yang harga 17,20 ribu Patah kanan-kiri Mantah aman Bagus ya Mantah aman Bagus Perut-perut Aduh Tuku lengkap Tuku lengkap Oke Awas Gemeter sih dia Tanpa tulang ya Tanpa tulang Mas Bro Lontong kalah Mas Bro Udah pasti jantan Kalau betina lebih mahal Sekornya Oh 4,32 4,32 4,32 Oke Enggak rugi Mas Bro 17,20 Enggak Bisa aja dibilang tera ekor 28 Jual 2,5 laku kali Mas Bo Laku aja sih Mas Bro Tapi jual Bilang aja ekor 28 Harganya 4,5 juta malam Laku ya Tapi dosanya banyak Mas Bro Iya ya orang pas pinter udah pastol pasti kan ngomong oke sekian sih ekornya makanya gitu ya jadi sekarang 2023 kios Zafina Bersop amanah jujur adil terpercaya coblos nomor grosso dulu mas bro hahaha kayak kampanye ya nah ini yang spesial nih temen-temen nih di depan kita nih betul ini ada Morae Medan Turtle Jatan dari Ring Sang Prabu BM Sang Prabu Bertpam ya ini Sang Prabu ada video indukannya ga? ada dong pastinya kita selalu ngecek ke kandang mas indukannya ada jadi bukan katanya bukan katanya ya indukannya apa nih kelebihan yang? ekor panjang ya mas bro ekor panjang betul betul eeeh ekor berapa ya indukannya? 28 x 17 cm indukannya ekor 28 x 17 cm 28 x 17 cm nah kalo ini yang 28 ril nih betul ekor masih bisa panjang ga? ini masih dorong jauh mas bro masih dorong jauh ya kira-kira namun seberapa trotol ini ini prediksi saya di 16 cm di 16 cm trotolannya ya saat ini aja masih panjang waktu ya udah panjang waktu ya udah dia main gimana nih Oh ekor standar ya ekor standar ekor panjang gaya main standar maksudnya ini bagi yang mau aja teman-teman ya yang punya peeling ya yang mau kepo-kepo indukannya boleh silahkan tuh ini trotol aja nih kakinya hitam kaki hitam ya dan body big ya termasuk ya sedang gemetan bro gemetan sih dia matasannya hati-hati mas bro wah lu mau bahayanya mata kiri-kanannya mata kiri-kiri bagus ya aman loh ekornya hati-hati masih dorong jelas jauh dorong jauh ya mas bro dorong jauh ya masih dorong jauh ya gila eh pos tangan ekor yang sekarang wah 14 coy ternyata 13,5 13,5 hampir 14 ya 14 ya ini masih dorong jauh nih masih dorong jauh mas bro bener sih berarti saya 16 16 cm berapa nih berapa harga normalnya deh harga normalnya di 7.500.000 promo jadi promo jadi 5 juta 200 ribu 5,2 ya Triongkir Sepulau Jawa Triongkir Sepulau Jawa yang punya peeling aja yang mau aja ya nggak dipaksa ya Bang itu kok eh banyak sih yang nanya Bang itu gimana emang induk indukannya udah sering dilihat ya bukain YouTube kita kepo-kepoin ya kan mas bro kalau Insya Allah yang disini eh terah-terah ekor warna Insya Allah jelas ya jelas ya Oh ini kemarin kayaknya belum aku ya belum kondisi aja ya kondisi bongkaran kemarin ya baru dibongkar Iya pakai keranjang gua juga dikirim aku sih hecar berapa nih wawっぱsey bos mah orang episod lapar14 bingung kalau ini apa ini mapan ini mapan ya dengan energi Benih iniариumberumberumberumberumberumberumberumberumberumberumberumber잖아 berapa nih harganya? berapa nih harganya? berapa? ini harganya? ini kaki hitam ya, ini harga normalnya di 3 juta kaki hitam harga normal 3 juta promo di 2,5 juta promo 2,5 juta 2,5 juta? iya, bodo amat bodo amat no pastol, sepewa esnya baru jangka itu si si kalau udah on, gila isiaknya belum on nih ini dong, ekor 19, 2,5 full set bahaya nih udah sami ngacor ya, bukan burung bukan burung ding 2,5 full set no? no pastol lo, ayo pastol 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 ekor? ekor ekor-ekor 18-an ya 16-an ya, berapa harganya nih? ini usianya hampir 8 bulan 8 bulan udah lumayan gacor, itu harganya di 2 juta 500 full set full set 2,5 ya iya oke, selamat pagi mas bagus selamat pagi menjelang siang gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik dan selalu baik oke oh iya, jangan lupa jangan lupa juga, ini saya seger banget badannya abis minum madu kelancang tambah hari, tambah kenceng tambah kenceng ya oh iya, di kios alhamdulillah juga menyediakan madu kelancang untuk kawan-kawan yang mau COD atau mau langsung datang ke kios itu saya menyediakan madu kelancang yang tambah hari, tambah kenceng tambah kenceng ya oke, bagi teman-teman di rumah yang belum tahu lokasi kios Zafina Bersop ya, atau markas Murai Sersan Joglu itu dari sana, arah sana itu dari arah Alfa Indah Alfa Indah menuju kalau ke sana, ke arah Celeduk ya ini jalan panjang dari Celeduk ke Alfa Indah atau Alfa Indah ke Celeduk nanti di sebelah kiri, itu posisi ada menara ya menara TVRI ini tinggi banget nih teman-teman nih di sebelah kiri kalau dari Alfa Indah ya di sana juga ada ya ada dua menara tuh jadi kalau dari Alfa Indah ketemu di sebelah kiri menara satu dan ketemu menara kedua tempat di depan menara kedua ini adalah kios dari markas Murai Sersan Joglu nah ini adalah kiosnya ya teman-teman bintang Terima kasih telah menonton Nah ini ada burung murai medan gacoran ya ini spesial banget nih ini murai medan gacoran prestasian Ini ekor berapa nih ini ekor-ekor ini ekor 17-18 cm 17-an lah ya ini volume tembus nih teman-teman nih Ini satu gatangan bisa robo nih wah bahaya ya ya kita gak apa-apa ya bicara berlebihan ya Karena memang kualitasnya seperti itu tuh nah ini juga sama hutan juga Oh sama ya ini hutan juga yang di depan kita nih tuh Ini karena lagi jual pusing ya ini lagi jual pusing nih normalnya di angka berapa mas bro 9 juta Oh normalnya 9 juta ya Tidak 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 Arsal Arsil ada pesan Tidak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati